Hey yo guys Ini mungkin place baru yang ada di channel gue ya This is unboxing And review, maybe Ya ini video unboxing pertama gue sih ya Jadi kalo udah kekurangan ya tolong dikasih saran ya Maci So It's a Bentar Ya tadinya sih gue mau kayak video-video langsung muncul gitu loh Yang twing Tapi file gitu loh So ya Ini Huion H420 BTW ini gak disponsor ya Dilihat dari boxnya sih ya ini pasti kecil sih ya Tapi kata orang sih performanya itu bagus banget ya walaupun kecil ya Nah di depan boxnya juga ada gambar-gambar ya Ini mungkin buat ngasih tau kegunaan dari si Huion H420 ini Ini The Paint Signer alias ya tanda tangan ya Bisa tanda tangan Terus juga ada drawing atau ya ngegambar Ada juga writing buat nulis Ada industrial design Mungkin ini buat software kali ya Soalnya ada Aizabeth fps sama say bisa dimain osu juga bisa main aplikasi draw something juga ya gunanya sama lah kayak pen-tap lainnya ya kalau di samping boxnya ada speknya gitu loh kayak 4x2,2 inch itu mungkin ukuran tabletnya ada 2048 level kayaknya itu pressure ya dan 4000 lpi lpi 4000 lpi sama 200 rps rps itu kemarin udah tahu rps itu artinya report redspeed jujur sih gue nggak tahu apa itu rps ya Nah kalau di belakang boxnya ada spesifikasi lebih lengkapnya guys mungkin nanti akan gue taruh di layar ya mungkin itu aja penjelasan dari boxnya ya kuih langsung kita ke dalam boxnya wuuh langsung kaitan pen tabletnya ya di sini ada tiga alat ya yang pertama ini ada nibs sama pelepas nibsnya atau ring mungkin yang namanya nih ini gunanya buat untuk ganti nibs yang habis atau udah nggak enak dipakai ya sebelang nih si pensil ya isi pen tabletnya kalian kira pen tablet itu pensilnya animated gitu enggak guys enggak enggak animated jadi ada isinya gitu loh yang kedua ini ya pensilnya susah banget ya bukan ya sama kali megang pensil ini gua bingung kok ini ringan banget dah eh gua baru tahu kalau pensil ini harus pakai baterai guys ya pakai baterai kalian bisa putar di bagian tengah ini buat masukin baterainya nah kalian bisa isi di sini baterainya di sini nih tapi baterai yang kecil guys jangan yang gede dan di atas pensilnya ini ada pencetan ya pokoknya ini pencetan buat nge turn off turn on ya buat nyalain sama matiin lah pokoknya gua so ngomong inggris banget sih nah ini ujung nibsnya kita bisa ganti isi nibsnya ini ada empat nah ini kalau ujungnya kalian tarik karena susah licin soalnya solusinya sih pakai ringnya ring pelepasnya biar gampang dilepasin kalian tinggal capit kayak gini nih bentar bentar ini pertama kalinya sih gua pakai ring ginian sih ya kalian tinggal capit aja dan tadaaa lepas dan masukinnya ya biasa lah oke tadi tutorial nggak guna ya guys buat ganti nibsnya ya ya sekarang bagian paling pentingnya pen tabletnya di sini ada tiga tombol yang kalian bisa custom nanti di softwarenya gue jarang sih pakai shortcut tombol ginian ya dan kalau kalian lihat lebih dekat ini ada garis putih guys itu batasan layar buat ngegambarnya jadi nggak full papan hitam ini buat gambar ada batasan juga di balik kotak-otak ini adalah kabel USB-nya ini USB versi jadul ya nggak kayak sekarang gitu loh gua nggak tahu nama model USB-nya apa dan disini juga ada guidebooknya guys buku tutorialnya ya sama CD-nya which is nggak penting banget gitu loh nggak guna gitu loh karena lu bisa download drivernya di website Huionnya aja kalau gua juga CD drive gua itu rusak guys jadi gua nggak pernah pakai CD gitu loh nah disini software dari Huion H420 udah download dari website Huionnya kalian bisa kosong sendiri pencetannya dan nyobain presurnya tapi gua nggak ngerti sini password gua kenapa gitu loh pas gua mau setting malah begitu gitu loh tapi pas gua ke software saya ya normal aja gitu ya daripada gua bingung yaudahlah gua langsung gambar dah tadinya akhirnya gua mau gambar Asta ya tapi jadi gitu loh karena nanti bakal lama gitu loh Oke yang pertama gua rasain sini enak-enak aja ya mungkin kendalanya ya kecil aja gitu loh soal gua biasa pakai yang lumayan gede ya dan juga ini tablet Huion presurnya belum gua atur gitu loh ya karena gua males soalnya pen tablet lama gua itu tuh gua atur sekedar gini yang rupa biar enak gua pakai gitu loh ini pertama kalinya gua gua pakai produk Huion ya not sponsor by the way Huion ICU gue diketin dengan mantara gitu loh ini pen tablet murah tapi kualitasnya lumayan buat ngegambar ya apalagi buat pemula yang nggak punya budget banyak kan gua juga nyobain main osu lancar-lancar aja gitu loh lancar jaya gitu kalau kalian mau tahu harganya ini cuma 287 ribu doang dengan harga segitu dia bisa main osu dan ngegambar dan lain-lain terus ada yang nanya worth it kah menurut gua sih ini worth it sih ya kalau buat pemula ya tapi nih ada tapinya nih ya tapi nih ya kalau kalian punya budget lebih mending beli yang rada gedean gitu loh ya kenapa ya karena biar bisa tahan lama gitu loh sampai dewasa ya kan kalau gua pakai ini terus ya Pentalblad ini tangan gua bisa sakit gitu loh bisa sakit gua tangan gua soalnya tangan gua rada gedean ya kan jadi menurut gua kalau kalian punya budget lebih mending kalian beli yang rada gedean aja ya soalnya ini kalau buat anak kecil atau buat ya masih SMP mungkin bisa gitu tangannya gitu masih kecil di tangannya kan dan mungkin kalian bertanya gini tapi ini bisa dipakai buat bikin animasi kaya lu gak bang absolutely bisa oke animasi yang gua buat itu pakai mouse aja juga bisa guys ya pakai mouse aja gue bisa gitu loh Pentalblad itu gua pakai cuma buat nge-sketsa doang kebelinnya kadang pakai mouse kadang pakai Pentalblad jadi Pentalblad itu cuma kaya mempercepat aja gitu loh tools itu yang kedua yang pertama itu adalah skill guys jadi kalau kalian punya skill yang lebih apapun toolsnya kalian bisa memanfaatin gitu loh memperkreatif gitu loh ya kan oke sih gitu ya mungkin unboxing and review dari gua ya dari Higam Studio dan ini video unboxing pertama gua gitu loh unboxing dan juga kalau kalian mau saran ke gua ya gua amat sangat terima kasih banget gitu loh dan kenapa ini videonya rada gak sinkron karena ini video gua rekam dulu baru gua dubbing gitu loh why? karena gua tinggal di gang yang dimana kadang ada motor lewat gitu loh gua paling ngecebelin mah kalau udah motor lewat gua lagi ngerekam gitu loh jadi lah thank you for watching jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga keep informed i keep knowing guys, jangan eh eits, tunggu dulu, kan gua udah punya pen tablet ya daripada yang gak kepake, mending gua giveaway ya kan ya walaupun cuma satu doang ya kan caranya gampang ya, subscribe channel ini dan juga like video ini ya dan jangan lupa buat follow instagram gua ya di at Higram Studio karena disitu gua akan ngumumin pemenangnya dan komen kenapa kalian subscribe channel Higram Studio dan juga kasih saran ke gua ya guys dan ini email kalian dan juga instagram kalian ya yang bisa gua hubungin nantinya misalnya gini, gua nge-subscribe channel Higram Studio karena dia wibu gitu loh terus sarannya, bang coba pergerakan karakternya ditambahin gitu misalnya ya gampang kan? gitu doang mungkin detailnya akan gua taro di deskripsi ya jadi liat aja di deskripsi ya oke, nanti yang menang akan gua umumin di instagram ya sampai di next video setelah video ini di upload gua akan tunggu sampai minggu depan ya じゃあね se no la 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 la